Di sebuah kota, ada berita yang mengejutkan publik Bahwa monomin liang kono telah berhasil menemukan lebih dari 300 artefak penting Salah satunya buku perunggu kono Benda kono itu juga dikaitkan dengan budaya kultivasi keabadian di zaman dulu Dan salah satunya ada sepasang benda seni Benda ini dipercaya senjata ajaib yang diberkati oleh sang dewa Rupanya berita ini menimbulkan sisi negatif Salah satu pemuda berusaha untuk mencuri benda kono itu Dengan cara menyusup menggunakan keterampilan mengendap-ngendap Diakini pemuda itu bernama Geng Feng Ming Dengan bantuan asap, Geng Feng ini mampu mengelabui para petugas yang berjaga Hingga dimana ia juga sudah berada tepat di ruangan laboratorium Tempat disimpannya benda seni yang paling bernilai harganya Dibantu dengan sarung tangan agar harapannya sidik jarinya tidak dapat dideteksi oleh polisi Geng Feng mencoba untuk langsung mengambilnya Namun sayangnya pelindung tempat benda itu masih bisa berfungsi Hingga menyerang ke arah Geng Feng Dengan kecepatannya, Geng Feng dapat menghindari Sialnya, jarinya sedikit terbakar Akibat menyentuh batas penghalang benda tadi Singkatnya, Geng Feng sudah berhasil mendapatkan buku perunggu kono Di depan bertulisan kata 100 rekor terbang yang disempurnakan Sampai sini sudah dapat difahami bahwa benda ini memiliki bucarap yang luar biasa Setelahnya buku tadi terbuka dengan sendirinya Seseorang yang berwujud seperti bayangan Dimana orang ini sama persis dengan Geng Feng Entah ini wujud reinkarnasi atau apa coy Sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci Orang ini pun juga berkata kepada Geng Feng Kelak kehidupan Geng Feng akan disuguhi sebuah latihan Dan setiap Geng Feng menerobos, maka akan menghadapi ujian petir atau ancaman kematian Itu semua datang kapan dan dimana saja Tiba-tiba, Geng Feng telah berada di dunia lain Tepatnya di zaman kono Dan film 100 Revening Ascension Record dimulai Di pegunungan tandus kota Tenglong Sebuah negara bagian Daliang Geng Feng sedang dikejar oleh ular raksasa yang ingin menyantapnya Hingga dimana Geng Feng tak bisa berbuat apa-apa lagi Selain hanya sebuah kata Mas, aku pasrah mas Sebab dimana Geng Feng terjebak di sebuah jurang Di depan ada ular sementara di belakang jurang yang teramat dalam Geng Feng mencoba mencari akal dengan mengajak ular ini berbicara Bahwa pada sejatinya di pegunungan ini Manusia dan binatang bersahabat Ya, mana mengerti ular ini ya kan? Dengan ucapan Geng Feng Yang ada di bendak ular saat ini Yakni memangsa Geng Feng untuk dijadikan makan siang Untungnya sang ular jatuh ke jurang Sementara Geng Feng mulai usil setelah tahu ular jatuh ke jurang Dengan memperagakan gerakan Ya, terbilang sedikit nakal lah Karena terlalu senang Eh, Geng Feng kehilangan kontrol Ia pun juga ikut jatuh ke jurang Namun Geng Feng diselamatkan oleh sebatang pohon yang tak jauh dari ia jatuh tadi Nah, disinilah awal mula Geng Feng akan mendapatkan kekuatan Dimana ia menemukan buah yinyang Sembilan daun lalu Geng Feng makan Spontan setelahnya Geng Feng mulai merasakan pusing terhamat sakit Hal itu membuat keadaan tak terkontrol lagi Hingga dimana sang ular datang kembali ke hadapan Geng Feng Hebatnya, disini kemampuan Geng Feng mulai lebih kuat ketimbang sebelumnya Geng Feng meyakini ini semua berkat buah tadi Selain kekuatan pada otot, Geng Feng juga merasakan penglihatannya 10 kali lebih hebat dari sebelumnya Pada akhirnya, ular dapat ia kalahkan Ular yang di kalahkan tadi mempunyai benda seperti kalung Geng Feng belum mengetahui betul tentang kalung ini Yang ia tahu dulunya benda tersebut dikenakan oleh orang kaya Pertanyaannya, kenapa bisa berada dalam perut sang ular? Bisa saja orang kaya itu telah ditelan sang ular Terlama kemudian, Geng Feng melihat ada dua perempuan Sepertinya mereka adik kakak Kedatangan kedua wanita ini Sepertinya ingin mencarikan hadiah buat kakeknya yang bernama Zhang Lalu sang adik mengeluarkan Xiaobai Ya Xiaobai seperti robot yang di awal film tadi coy Dimana ia diperintahkan untuk mendeteksi benda-benda unik di sekitaran sini Sebab Xiaobai dikenal sebagai robot paling canggih di masanya Sehingga dipercaya dapat mendeteksi benda-benda unik ya kan Bukannya menemukan Xiaobai malah hancur setelah mendeteksi kalung yang didapati oleh Geng Feng sebelumnya Bertepatan setelahnya, sesuatu buruk menimpa ke arah kakak wanita ini Dengan kekuatannya, Geng Feng merasakan bahwa bahaya akan menimpa mereka Sehingga dengan cepat, Geng Feng menolong kedua wanita ini Kemungkinan besar efek buah yinyang yang telah dikonsumsi Geng Feng membuatnya pingsan Sampai ia terbangun, Geng Feng mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi Nah disela-sela perasaannya itulah Ia mendengar keributan di luar Ya benar ada kakek Abba telah diserang oleh orang-orang dari keluarga Zhang Kedatangan mereka untuk mengambil empedu dan daging ular terhadap kakek Abba Melihat kakek diperlakukan seperti itu, Geng Feng mengamuk Dimana kekuatannya tak seperti Geng Feng sebelumnya Hari ini Geng Feng begitu kuat Hari ini Geng Feng begitu berbeda Dimana ia dapat membuat mereka keluarga Zhang menyerah Karena tak ingin masalah ini terus berlanjut Kakek Abba akhirnya bersedia memberikan empedu dan daging ular untuk keluarga Zhang Singkatnya kakek Abba menceritakan kejadian kenapa orang-orang dari keluarga Zhang mendatangi ke kediaman sini Lantaran kakek Abba menyimpan empedu dan daging yang rencananya akan dijual di kota nantinya Uangnya tentu untuk bertahan hidup Namun karena mereka bisa dikatakan hidup sebagai rakyat celata Maka tak ada kebebasan untuk mempercual belikan barang tanpa seizin dari keluarga Zhang Mendengar itu Geng Feng semakin murka Ia pun berniat untuk mengejar orang-orang tadi Tapi kakek Abba menahannya dan menyadarkan Geng Feng Bahwa mereka tidak ada kebebasan untuk melawan Jikapun melawan malah akan menyakiti diri sendiri nantinya Selain itu kakek Abba juga mengatakan bahwa ada dua gadis yang menyelamatkan nyawa Geng Feng saat di pegunungan Mulai sini akhirnya Geng Feng tahu bahwa kejadian sebelumnya bukanlah sebuah mimpi Tapi kenyataan Gadis itu juga memberikan sebuah token leluhur Sebab sekiranya sang gadis tadi menilai Geng Feng memiliki bakat Jika berada di sebuah sekti untuk berlatih bela diri Selain menambah pengalaman kakek Abba juga merasa terbantu Jika Geng Feng pergi maka beban hidup sedikit terasa enteng Saat di perjalanan menuju tempat ia menimba ilmu Geng Feng menaiki kereta kuda Kebetulan di dalam ada juga penumpang yang sedikit meremehkan keadaan Geng Feng Sebab Geng Feng dianggapnya seperti gelandangan Tentu Geng Feng marah Rupanya Geng Feng sesosok pemuda yang temperamen coy Setidaknya dengan gertakan tadi sudah cukup membuat lawannya ciut Tujuan Geng Feng saat ini ialah lembah pengejar angin Yakni klan terbesar di negara Daliang Saat ini mereka para calon murid klan sudah sampai di bawah kaki lembah Wenkeser Lembah ini diperkirakan berumur 900 tahun Sementara sekte Lucia sekitar 200 tahun Benar Geng Feng berharap diterima di sekte Lucia Agar dapat menimba ilmu di sana Tak lama kemudian guru tetua sekte Lucia atau orang-orang sering menyebut dengan manusia abadi datang Kedatangan mereka untuk menyeliksi calon anggota murid baru Apakah layak atau tidaknya diterima di sekte mereka Geng Feng juga bertemu dengan gadis adik ini Ya dialah yang memberikan token ini sebelumnya coy Karena tidak dijelaskan siapa nama gadis ini Bagaimana kita sebut saja namanya Lu Xin Ya Lu Xin Singkatnya si tetua sekte akan memberikan beberapa aturan Agar dapat diterima di sekte Lucia Mereka para calon murid harus bisa mendapatkan buah di belakang lembah itu 10 orang tercepat Maka mereka layak ditetapkan sebagai murid yang lulus ujian Ketika tetua sekte memberikan aba-aba bahwa seleksi dimulai Semua calon murid adu kecepatan untuk mendapatkan buah yang dipinta oleh ketua sekte tadi Dimana di depan Tepatnya di setiap perjalanan disuguhi lebinatang kecil beracun Geng Feng gak spol Sedangkan murid lainnya mengandalkan bawahannya sebagai pembuka jalur jalan Sedangkan dari atas ada para tetua yang memperhatikan para calon murid Pada masa itu mereka yang kaya maka akan mendapatkan keuntungan ketimbang mereka yang miskin Mengingat hanya Geng Feng Calon murid yang bisa dikatakan kehidupannya sangatlah amat miskin coy Kembali ke dasar lembah Semua murid saling adu kecepatan untuk mendapatkan buah Dimana semakin di depan Maka semakin besar peluang digigit binatang disini Seperti Geng Feng Dirinya hampir saja tergigit Untungnya dapat selamat berkat pertahanan yang cukup sikap Sampai sini Geng Feng sadar bahwa untuk sementara waktu Ia lebih memilih di belakang dulu Sebab jika di depan kalian tahulah Para binatang kecil akan menyerang Kembali ke atas para tetua melihat ada yang lain di diri Geng Feng Bahwa ia seperti memiliki tubuh khusus Yang tidak dimiliki oleh praktisi biasa Namun ini hanyalah sebuah perkiraan saja coy Sebab asal-usul Geng Feng Masih belum jelas bagi para tetua Jikapun itu benar Ada pada diri Geng Feng Maka baguslah Sebab seseorang yang terlahir memiliki tubuh khusus Hanya ada 100 tahun sekali Alias setiap masa akan lahir manusia yang memiliki tubuh khusus Nah ketika sudah waktunya Geng Feng akhirnya gas full Dan ia berhasil mendapatkan buah Hebatnya lagi Ia mendapatkan ranking pertama Pada akhirnya 10 orang tercepat dibawa oleh ketua sekte Luxia Sedangkan sisanya Ya maaf Kalian harus tinggal disini Alias tidak lolos Kemudian tetua sekte sekali lagi mengumumkan Sebelum benar-benar resmi menjadi murid sekte Luxia Mereka harus diberikan ujian roh Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pada diri Pertama ada pria ini Ia memiliki roh ganda Ya sekiranya dengan ini sudah cukup untuk berada di sekte ini Kemudian Lusin yang memiliki roh surgawi Ini bisa dikatakan lebih hebat ketimbang roh ganda Ya perkiraan mimin saja coy Selanjutnya ada Geng Feng Dan film pun bersambung Geng Feng maju ke tempat dimana ujian roh berlangsung Jadi gini coy Setiap murid baru wajib melakukan ujian roh Selain mengetahui seberapa besar potensi dimiliki oleh calon murid Dan juga dapat dikenali apakah ada garis keturunan darah Yuling si pendiri sekte Luxia Dari gesturnya sih Geng Feng ini murid yang paling baik di antara 10 murid yang lolos ya kan Ditambah ketika ujian awal Geng Feng mendapatkan rangkang 1 Tentunya membuat keyakinan para tetua ingin menjadikan Geng Feng sebagai muridnya Nah ketika Geng Feng selesai menjalankan ujian roh yang keluar akar surgawi Namun secara keseluruhan Nama akarnya tidak dikenali Lantas para tetua kebingungan dengan roh yang dimiliki Geng Feng ini Para murid lainnya tak tahu urusan Yang mereka kira para tetua hanyalah menyembunyikan nama roh milik Geng Feng di hadapan mereka Padahal kenyataannya para tetua memang benar-benar tak tahu Karena baru kali ini melihat roh yang ada pada Geng Feng Untuk memastikan para tetua memanggil si penguasa Tujuannya untuk meminta penjurahan tentang nama akar roh milik Geng Feng Lucunya si penguasa juga tidak mengetahui secara pasti coy Namun daripada enggak ada sebuah jawaban ya kan Si penguasa mengusik lagi tentang namanya roh kehampaan Akar roh yang dimana sudah tercatat di catatan klasik Antara asli atau palsunya masih belum bisa dipastikan Karena roh milik Geng Feng masih terbilang tabu Sedikit Mimin jelaskan Jika akar roh itu asli Maka akan mempercepat kultivasi seseorang Dan sekte Lucia kedepannya akan memiliki murid Yang akan mengembalikan kejayaan seperti Geng Feng Si penguasa juga menambahkan Jikapun itu asli Takutnya roh kehampaan itu palsu Sebab sangat besar peluangnya berakhir ketidakpastian coy Maka hanya tersia rasa saja yang dapat Ya bisa dikategorikan roh kehampaan adalah roh sampah yang tak bernilai harganya Hanya ada 0,1% saja roh kehampaan berubah menjadi roh klasik Ya jadi kesempatannya sangat kecil coy Sehingga sangat terpaksa Geng Feng harus menerima kenyataan Ia tidak diterima di sekte ini Yang ada Geng Feng disarankan berlatih di halaman luar Sampai dimana Geng Feng dapat menghasilkan maksimal Maka dengan itu Geng Feng akan diterima kembali di sekte ini Mendengar itu pun Tentu angan dan cita-cita Geng Feng pupus Yang tadinya ingin merubah nasib Eh malah semakin tersisip Ditambah lagi para tetua sekte sekaligus guru berbagai puncak Menolak untuk menjadikan Geng Feng sebagai muridnya Sebab alasannya itu tadi coy Geng Feng dianggap memiliki roh sampah Untungnya ada seorang ketua dari pemurnian artefak Ia datang mengejutkan semua orang dengan langsung meminang Geng Feng sebagai muridnya Sebab Geng Feng dianggapnya sangat dibutuhkan bagi puncak perguruan pemurnian artefak Sebab guru pemurnian artefak menginginkan seorang murid ranking 1 ketika ujian Ya masalah roh sampah atau enggaknya belakangan Singkatnya ada senior Ming Yu Senior Ming Yu adalah murid yang pertama kenal dengan Geng Feng Maka dari itu mereka sangat dekat seperti sepasang adik kakak Ming Yu juga mengatakan bahwa puncak pemurnian artefak secara bahasa kasarnya Bukan perguruan resmi dari sekte Lucia Lantaran guru mereka hanya punya alat pemurni di dalam hati Alias tidak memiliki roh Maka dari itu perguruan yang ditempati oleh Geng Feng kualitasnya terbilang cukup standar Meskipun demikian Geng Feng tetap dengan senang hati Jika menimba ilmu di perguruan ini Sebab menurutnya tinggi rendahnya ilmu yang didapat tergantung bawaan sendiri Ming Yu juga berharap kalau Geng Feng dapat membuktikan Bahwa Geng Feng bukanlah seorang murid sampah Melainkan murid yang dapat mengembalikan kejayaan sekti nantinya Disini Geng Feng mempelajari buku yang diberikan oleh Ming Yu Buku tersebut berisikan pelajaran tentang lema elemen Hingga dimana ia sudah berada di tingkat 3 pengumpulan Qi Sampai sini Geng Feng mulai merasakan setelah berada di tingkat 3 Sehingga pelatihannya berjalan alat Apakah memang benar kata para tetua sebelumnya Bahwa Geng Feng hanyalah sampah Melihat dari progresnya mulai tidak stabil seperti ini Hmm entahlah Kemudian Geng Feng mendatangi Aula Chuang Long Untuk menanyakan teknik seni biladiri yang ada di dalam buku Geng Feng Baca sebelumnya Ya penjaganya ialah teman seangkatan Geng Feng Sebelumnya sebersaja namanya si Gendut Karena ia tahu bahwa Geng Feng tidak memiliki keahlian dalam biladiri Sebab Geng Feng hanyalah pemuda sampah dengan roh kehampaan Pastinya pertanyaan yang dilontarkan oleh Geng Feng sebelumnya Dianggap hanya basa-basis saja Tentu semua orang tertawa ya kan Setelah melihat tingkah laku Geng Feng seperti itu Melihat diremehkan Geng Feng mengajak mereka yang tertawa Untuk bertarung di sebuah arena Ya Geng Feng rupanya masih belum bisa menghilangkan sifat temperamennya coy Namun teman seangkatannya ini mencoba menenangkan keadaan Sebab mereka semua berada di bawah naungan sekti yang sama ya kan Kenapa harus berkelahi Namun si Gendut ini menyuruh Geng Feng untuk mencari jawaban Barusan di lembah matahari Sialnya lagi-lagi Geng Feng dibohongi oleh si Gendut Bukannya pelajaran yang didapati Melainkan wanita cantik yang sedang mandi Wanita ini langsung mengetahui bahwa Geng Feng sedang mengintimnya Alhasil Geng Feng terciduk dan tak bisa apa-apa lagi Selain hanya Geng Feng dijebak oleh si Gendut Sampai sini bukan hanya satu Namun beberapa wanita mandi yang dilihat oleh Geng Feng Entah rezeki atau sial Yang pasti tujuannya untuk mencari tahu info Buku sebelumnya masih belum dapat diketahui Namun sedikit bocoran Kata wanita sebelumnya Geng Feng sangat cocok jika mencari teknik awan yang hilang Meskipun kultivasi di diri Geng Feng lamban Tapi di bidang bakat sepertinya sangatlah tinggi Selagi menuju pulang Geng Feng bertemu dengan kawanan binatang buas Sambil menguji kemampuannya ya kan Geng Feng mencoba menyerang para kawanan binatang ini Terlihat kemampuan Geng Feng terbilang cukup wow Sebab beberapa teknik dapat ia kuasai Hingga dimana hasil buruannya tadi direbut oleh Senior Ho Dan anak buahnya Tentu Geng Feng menganggap ini sebuah kriminal Dimana hasilnya eh malah ditikung oleh Senior Ho Mereka terutama Senior Ho tidak percaya Bahwa binatang ini hasil tangkapan dari Geng Feng Mengingat tingkatan hanya di tahap 3 ya kan Rasanya ini sungguhlah tidak mungkin Pada akhirnya perkelaian Hu bersama anak buahnya melawan Geng Feng Yang seorang diri pun tak bisa terelakkan lagi Senior Ho memiliki keterampilan yang banyak Sebab kakeknya adalah orang penting di sekti ini Berbeda dengan Geng Feng hanya mengandalkan bakat saja Awalnya pertarungan berjalan seimbang Sebelum Geng Feng mengeluarkan cati diri aslinya Setelah cukup lama Akhirnya Geng Feng tak dapat lagi menyembunyikan Siapa sebenarnya dirinya ini Sehingga Senior Ho langsung angkat topi Bahwa ia mengakui kehebatan Geng Feng Dan ia pun kalah Sampai sini mereka akhirnya percaya Bahwa Geng Feng benar-benar si penangkap binatang sebelumnya Kenapa mereka jadi mengakui kalah Lantaran Geng Feng menggunakan teknik pengendalian api Yang berasal dari pemurnian artefak Yap benar ini adalah salah satu teknik dari elema elemen Mulai hari ini akhirnya mereka menganggap Geng Feng Sebagai murid jenius coy Untuk memberikan pelajaran Geng Feng Tetap menghajar mereka dengan apinya Sesampainya Meng Yu kemudian menanyakan tentang kejadian dialami oleh Geng Feng Sebab terlihat di wajahnya tak biasa ya kan Geng Feng pun mengatakan sejujurnya Bahwa ia baru saja menghajar beberapa kelompok yang telah lewat batas terhadapnya Dalam catatan Geng Feng melakukan secara tak sadar coy Meng Yu meyakini Bahwa itu dikarenakan teknik pengendalian api tersebut Sebab pengendalian api bisa berdampak buruk terhadap si mereka yang menggunakan Atau jangan-jangan Itu ada sangkut pautnya dengan para tetua pemurnian artefak Ketika pertarungan Geng Feng sebelumnya Ada seorang tertutup kain hitam coy Bisa jadi Dialah yang mengendalikan api yang ada pada diri Geng Feng sebelumnya Singkatnya Geng Feng disuruh menghadap ke ketua alias guru Disini ia akan mendapatkan ujian pertama secara resmi Yang ini ujian konsentrasi dengan diiringi proses pemurnian sesuatu Saat ini Geng Feng bersama gurunya sudah berada di tempat pemurnian Selain memurnikan pil Disini juga dapat memurnikan sebuah senjata untuk bertarung Tentunya hal itu harus membutuhkan pengalaman yang banyak Agar dapat memurnikan sebuah senjata Alias tidak sembarang orang dapat memurnikan senjata Seperti halnya Geng Feng yang berkeinginan untuk memurnikan sebuah senjata coy Tentunya sang guru memberikan peringatan terhadap Geng Feng Sebab Geng Feng terbilang masih junior Tentu itu akan berisiko jika langsung ke pemurnian senjata ya kan Guru juga memperlihatkan sebuah tungku tempat yang nantinya pemurnian akan berlangsung Ditambah dengan bantuan Feng Yun Seekor burung terbuat dari besi yang dapat melakukan api untuk membantu pemurnian Disini guru Fei Wu juga memperlihatkan sedikit skillnya ketika memurnikan sebuah senjata tingkat tinggi Namanya juga guru tentu kealiannya tak usah diragukan lagi ya kan Menggunakan sebuah tungku dan bantuan api dari Feng Yu Guru mampu menciptakan sebuah senjata Sampai sini akhirnya kita tahu latar belakang siapa guru Fei Wu ini coy Benar kata Meng Yu sebelumnya Guru di pemurnian ini ternyata tidak memiliki kemampuan roh Begitupun dengan hasil pemurnian sebelumnya Ternyata itu bukan 100% hasil karyanya Melainkan itu berkat Feng Yu Maka dari itu agar tidak ketahuan oleh Kang Feng Ia memintanya agar memurnikan tanpa bantuan Feng Yu Guru juga memberikan jangka waktu Maksimal 1 bulan Kang Feng harus bisa memurnikan minimal 1 bendalah yang tercipta Jika Kang Feng gagal maka guru terpaksa harus mengeluarkannya dari perguruan artefak pemurnian Kang Feng yang sudah tak sabar mencoba bagaimana rasanya memurnikan sebuah pil Ia langsung saja mengerjakannya Namanya juga pemula Tiga kali Kang Feng gagal memurnikan Nah ketika di kesempatan keempat Kalung yang ada pada Kang Feng tiba-tiba memberikan kekuatan Sehingga Kang Feng mampu memurnikan satu benda Melihat kejadian ini Guru Fei Wu menganggap Kang Feng hanya beruntung saja Bisa terbilang ini sebuah kebetulan saja coy Di dalam hati guru merasa gimana gitu Sebab sebelumnya tidak ada seorang murid dalam kesempatan keempat Langsung dapat memurnikan sesuatu Tapi nyatanya Kang Feng sudah dapat melakukannya Sekali lagi guru tak percaya Setelah Kang Feng kembali berhasil memurnikan untuk yang kedua kalinya Saking tidak percayanya Hawa panas pada hasil pil yang dimurnikan tidak lagi dirasakan oleh sang guru Sampai sini akhirnya guru terkagum-kagum melihat Kang Feng beberapa kali dapat memberikan sebuah benda Namun secara tak langsung Ia mengatakan bahwa guru telah menemukan seorang murid yang sempurna seperti Kang Feng Tapi saat di hadapan Kang Feng Guru berusaha terlihat biasa-biasa saja Sebab guru merasa minder karena waktu mudanya ia tak seperti Kang Feng ini Sementara itu Luan Ya ini wanita yang tak sengaja diintip oleh Kang Feng sebelumnya Mendengar sebuah berita bahwa guru Vewu dari artefak pemurnian Telah menemukan seseorang murid jenius yang dapat memurnikan sebuah senjata Ya entah dari mana berita itu beredar Sehingga secepat ini sampai ke telinga Luan Luan juga tak mengira murid jenius itu ialah Kang Feng Kemudian Luan juga berkeinginan untuk mendatangi artefak pemurnian Untuk meminta agar murid itu memurnikan sebuah senjata untuknya Luan diantar Meng Yu ke tempat dimana Kang Feng berada Ya ini sebuah tempat pemurnian Dimana Luan terkejut bahwa orang itu ialah Kang Feng Yang sebelumnya mencabulinya Sesampainya Meng Yu kemudian berencana untuk pergi sebentar Sedangkan Luan ingin memberikan sob terapi Sebab rasa kecewannya masih membekas di benaknya Dengan spontan Kang Feng menghindar Nah sampai sini Kang Feng sekali lagi meminta maaf kepada senior Luan Atas kejadian sebelumnya coy Karena tujuan senior Luan inginkan sebuah senjata Ya Luan langsung basa-basi dengan menanyakan Apakah Kang Feng sudah bisa menguasai teknik awan menghilang Nah ketika itu tungku tak terjaga lagi Sehingga meledak Dan Kang Feng dengan cekatan menolong Luan Dari percikan api tersebut Langsung ke intinya Luan meminta agar Kang Feng memurnikan sebuah senjata tingkat tinggi untuknya Ya karena sesaat lagi kompetisi sekti akan diselenggarakan Harapannya sih dengan senjata itu Luan bisa melangkah lebih jauh lagi Bukan itu saja Luan juga sangat percaya bahwa Kang Feng memiliki bakat dalam pemurnian Maka dengan sangat agar Kang Feng bisa membantunya Pada akhirnya Kang Feng langsung memurnikan senjata untuk Luan Luan yang melihat senjata yang ia pegang Sungguhlah sangat tak percaya Karena ini benar-benar senjata tingkat tinggi yang pernah ia miliki Kebetulan Mingyu juga datang saat disini Ia langsung menguji seberapa hebat sih pedang yang diciptakan oleh Kang Feng Menggunakan bantuan binatang monster tingkat dua Mingyu langsung mengarahkan untuk menyerang Luan juga Kang Feng Diiringi saran dari Kang Feng Luan bertarung seperti tak ada beban Ditambah lagi pedang yang dimiliki Luan dapat membelah dua Sehingga menyulitkan bagi lawannya untuk mengimbangi permainan dan gerakan dari Luan Selain itu manfaatnya juga meringankan stamina agar tidak terlalu boros Hal itu dibuktikan dengan mengalahkan binatang monster tersebut Sebagai ucapan terima kasih Luan Kang Feng mendapatkan cepokan manja dari Kak Luan yang cantik ini Singkatnya Kang Feng bersama Mingyu Sepertinya Kang Feng sudah berada di tingkat lima Hal itu ketika Mingyu mengatakan secara langsung kepada Kang Feng Kang Feng juga berterima kasih kepada Mingyu Karena keberhasilan ini tak luput atas bantuan dari senior Mingyu sendiri Selain ilmu, pengalaman juga didapati Hingga Kang Feng dapat menciptakan dua benda yang sangat pas dengan tepe Kang Feng sendiri Setelah melihat perkembangan yang diperoleh oleh Kang Feng Senior Mingyu menyarankan kepada Kang Feng Untuk mendatangi rumah pelelangan Hangku Sembari berharap disana nantinya akan mendapatkan beberapa ramuan untuk pemurnian Singkat cerita Kang Feng sudah berada di ramainya kota Ia tak sengaja bertabrakan dengan Pak Tua ini Dimana Pak Tua sangat marah karena Kang Feng dianggapnya tak memiliki mata Masa ia ditabrak? Padahal yang nabrak Pak Tua sendiri Sempat adu mulut hingga berujung pada perkelahian Disini Kang Feng menggunakan senjata barunya ini Nah dengan itu sudah cukup membuat Pak Tua tak bisa apa-apa lagi Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang marah kepada Pak Tua Karena beraninya sama anak kecil Dia si Tuning dari pavilion Qian Bing Si Tuning yang sempat melihat kayak bertarung Kang Feng Ia langsung mengajak ke tempatnya pavilion Qian Bing Tak banyak pikir lagi ya kan Kang Feng langsung menuju ke sana bersama si Tuning Yap disini mereka hanya membahas bahwa besok ada perkelahian di pavilion ini Dan menariknya harga disini terbilang cukup mahal ketimbang harga di perkelahian lain Kebetulan sekali ya kan Kang Feng bisa dikatakan ahli dalam pemurnian Ini adalah kesempatan emas untuk menjual benda-benda di perkelahian ini Agar ekonominya menjadi stabil lagi Stoning berharap agar besok Kang Feng datang ke perkelahian ini Sebelum hari esok Kang Feng pergi dulu ke pasar mencari ramuan yang pas untuk pemurnian Ia melihat Pak Tua yang bertemu dengannya tadi Ternyata ia seorang pedagang Rupanya ada satu benda yang membuat Kang Feng tertarik Ya ini rumput biru Disini tak ada lagi pertarungan seperti sebelumnya Karena Pak Tua sudah mengetahui kemampuan pemuda ini tak bisa dianggap remeh ya kan Melainkan mereka menggunakan permainan lain Yang ini memasukkan benang ke jarum Oke, Kang Feng menerima permainan ini Dengan jaminan, jika Kang Feng kalah Maka ia harus berlutut kepada Pak Tua Sebaliknya, jika Kang Feng menang Maka ia berhak mendapatkan rumput biru Pada akhirnya Pak Tua kalah dengan memasukkan 8 Sementara Kang Feng sempurna Ia dapat memasukkan 20 Sehingga Kang Feng mendapatkan rumput biru ini Setelah pergi ada dua pemuda lainnya Yang sepertinya mereka mengetahui siapa Kang Feng ini Mereka mengikuti kemana Kang Feng pergi Hingga sangat jauh Kedua orang ini terus mengikuti Kang Feng Kang Feng yang curiga sejenak berhenti Dan mengatakan agar orang itu keluar Mendengar aura mematikan dari Kang Feng Salah satu dari mereka ingin pergi Ia yang ingin lari ialah si Bung Su Namun, kakak ketiga mencoba menguji adrenalin Dengan bersiap menggunakan pedang Disini sudah dapat digambarkan Bahwa kakak ketiga hanya menunggu timing yang pas Untuk menyerang Kang Feng Dengan tujuan dapat merampuk benda pusaka milik Kang Feng Eits, rupanya salah coy Ternyata Kang Feng merasakan bahwa ada seorang wanita Yang ingin menukarkan rumput biru terhadapnya Ya, dialah wanita yang sempat ditolak oleh pak tua Untuk membeli rumput biru saat di pasar Alasan ditolak karena wanita ini mematok harga sangat murah Begitupun Kang Feng, ia membeli rumput biru ini Sengaja untuk ditukarkan dengan benda yang dimiliki oleh wanita tadi Kita perhatikan saat berpapasan sebelumnya Kalau Kang Feng merasakan bahwa benda yang dimiliki oleh wanita ini Salah satu benda yang dirasakan kemunjerapannya Belum diketahui secara pasti kegunaan benda yang ditukarkan oleh wanita ini coy Yang pasti sih sangat berguna untuk di kemudian hari bagi Kang Feng Singkatnya di pelelangan Hanko Beberapa benda berhasil terjual dengan harga yang fantastis Bahkan sudah terjamin akan keselamatannya Jika membawa pulang benda yang dibeli sampai ke rumah atau sekti coy Karena kota Qianping dikenal sebagai kota yang paling banyak berampok Seperti halnya yang sudah-sudah ya kan Kang Feng hampir saja dirampok oleh dua saudara Yang belum diketahui dari mana mereka berasal Dan kedua orang ini masih berusaha untuk menangkap Kang Feng Mereka berdua menunggu sekaligus mengatur strategi Bagaimana nantinya menangkap Kang Feng dengan mudah Sementara di pelelangan terdapat sebuah tombak yang katanya sih dari sekti Baikau Tombak ini memiliki kualitas yang terbilang sangat wah Tentunya sangat bagus untuk bertarung ya kan Mendengar Baikau tentu Kang Feng ingat dengan wanita yang memberinya token Sehingga bisa berada di sekti Lucia Sepertinya benda ini salah satunya sekti Baikau Ada sangkut pautnya dengan kedua orang itu Singkat cerita si Tuning mengabarkan bahwa dua benda milik Kang Feng Terjual seharga 660 baturo Dan tak lupa membayar pajak di pelelangan ini Total bersih yang didapati oleh Kang Feng sekitar 600 baturo Ya angka segitu pun sudah terbilang sangat mahal Atas apa yang dihasilkan oleh Kang Feng membuat si Tuning kagum Dimana sekti Lucia menciptakan bibit unggul seperti Kang Feng ini Selain ganteng juga pandai dalam pemurnian Ya bisa dikatakan Kang Feng adalah pemuda jenius yang jarang hidup di jaman sekarang Nah mulai sinilah kedekatan si Tuning dan Kang Feng terjalin Sehingga Kang Feng sudah tak canggung lagi mengatakan bahwa ia menginginkan benda yang bernama Pil Huang Chin Tapi sayangnya si Tuning mengatakan bahwa benda tersebut tidak ada di pelelangan ini Karena benda itu sangatlah dibutuhkan bagi si pemurni lainnya Makanya benda yang diinginkan oleh Kang Feng tidak ada Meskipun ada itu pun hanya sedikit Karena benda yang ia cari tak ada Kang Feng pun memutuskan untuk pergi Sialnya kedua orang ini terus saja mengikuti Kang Feng Hingga akhirnya ia mencari cara untuk bebas dari kejaran mereka Yang ini dengan bersembunyi Kedua orang ini tentunya tak sebodoh yang dikira Mereka pun pura-pura untuk pergi dengan tujuan Kang Feng terpancing dan keluar dari persembunyiannya Benar selama dari itu Kang Feng melakukan kesalahan fatal Yang ini dengan menyerang si Bung Su Dengan itu maka keberadanya akhirnya ketahuan Sedangkan di atas lagi-lagi sesosok pria misterius Yang menggunakan jubah hitam menyaksikan pertaruhan mereka Siapakah pria ini? Apakah dia benar berasal dari orang-orang artefak pemurnian? Entahlah Pada akhirnya perkelahian di antara mereka terjadi Kang Feng yang menggunakan artefak tingkat tinggi saat bertarung Membuat kedua orang ini semakin terobsesi untuk mengalahkan Lalu merebut benda tersebut ya kan? Sayangnya, Kang Feng dengan keahliannya Mampu membuat kedua orang ini kewalahan Seperti biasa, Kang Feng menggunakan elemen api Yang sudah dipelajarinya Apakah teknik yang digunakan Kang Feng ini Berasal dari bantuan pria tertutup kain hitam tadi? Sepertinya coy Melihat dari segi tingkatan Sebenarnya kedua orang ini bisa dikatakan di atas Kang Feng Tapi ketika di lapangan Kang Feng dapat mengalahkan kedua orang ini Nah ketika mereka tak berdaya lagi Kang Feng mengambil benda milik kakak ketiga Kemudian terjadilah Dimana setelah diambilnya benda tersebut Nyawa kedua orang ini seperti tersedot Oleh benda yang ada di tangan Kang Feng Kemudian berakhir dengan kekalahan kedua orang ini Disana juga terdapat sebuah buku yang tertulis Bahwa benda yang didapat oleh Kang Feng ini adalah benda pelahap jiwa Sesuai dengan namanya Kedua jiwa orang ini dilahapnya begitu saja Ketika di perjalanan Kang Feng ingat rumah Sepertinya ia berniat ingin pulang Karena cukup lama ia berkelana agar menjadi pemuda yang kuat Sementara di lain tempat Ada senior Meng Yu membunuh orang dengan cara yang begitu tragis Sampai sini kita tahu betapa kuatnya senior Meng Yu ini Sedangkan tujuannya kenapa membunuh orang dengan cara brutal Masih belum dijelaskan coy Nanti jika ada alasannya Pastinya Mimin akan jelaskan ya kan Oke lanjut Dialah yang sebelumnya menyerang kekediaman kakek Abba Tentu dendam di hari itu masih tersimpan dan tersusun rapi di benak Kang Feng Apalagi setelah melihat Zhang Dazo memperlakukan peribumi dengan cara tidak baik Salah satunya seorang wanita yang bernama Yu E Dimana keluarga Yu E telah dibunuh Zhang Dazo sebelumnya coy Rencananya sih Zhang Dazo ingin mencicipi serabi lempit si wanita ini Sempat membela diri dikarenakan Yu E hanyalah wanita lemah Akhirnya ia dibawa secara paksa oleh Zhang Dazo kekediamannya Kang Feng yang melihat Zhang Dazo seperti itu Ia pun berkeinginan untuk mendatangi ke tempat Zhang Dazo Di sekti keabadian namanya coy Ada kakek kedua yang baru saja datang ke sekti ini Sedangkan Kang Feng mulai menyelinap mencari kesempatan untuk masuk ke dalam Benar di dalam ada Zhang Dazo sudah mulai nakal kepada Yu E By the way latar belakang Yu E adalah seorang wanita bayaran coy Meskipun demikian ia tak semudah itu memberikan tubuhnya terhadap pria tua seperti Zhang Dazo ini ya kan Nah ketika Zhang Dazo ingin benar-benar mencicipi tubuhnya Kang Feng datang menyelamatkan Yu E Teknik murahan yang dipercaya mampu membuat seseorang tak bergerak Tak ada apa-apanya bagi Kang Feng Melainkan Zhang Dazo lah berada dalam ancaman Dimana Kang Feng menggunakan elemen api membakar tempat ini Yu E berterima kasih karena diselamatkan Andai tidak ada Kang Feng Mungkin serabi lempitnya akan terbahsyahi oleh rodalnya Zhang Dazo Maka dengan itu sebagai ucapan terima kasih Yu E akan membalas kebaikannya dengan memberikan kesempatan untuk Kang Feng mencicipi serabinya Oh tidak Kang Feng hanya ingin menolong orang kesusahan bukan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ya kan Karena ditawari tak mau akhirnya Yu E pun pergi berpisah dengan Kang Feng Kakak kedua mencoba memadamkan api kebakaran Bukannya sampai padam Kang Feng kembali mendatangi dan akan memberikan pelajaran terhadap kakak kedua ini Kakak kedua memiliki kemampuan lebih hebat dari kakak pertama Zhang Dazo coy Hal itu dibuktikan perkelahian mereka bukan hanya di depan secti melainkan sampai ke tengah hutan Disini mereka saling adu mekanik menggunakan kemampuan yang dimiliki masing-masing Hingga dimana kakak kedua dapat ia kalahkan Disini lagi-lagi ia mendapatkan benda atas hasil pertaruan tadi Ya ini sebuah buku yang mengatakan kakak kedua berlatih di secti Fulin Singkatnya Kang Feng pulang dimana kakek Abba sudah memiliki rumah yang layak Rumahnya lebih besar dari sebelumnya ya kan Namun Kang Feng mendengar suara wanita di dalam Hatinya pun berkata untuk tidak mengganggu kakek Abba Ia pun hanya meninggalkan bekal untuk kakek Abba Sementara itu di hutan ada Yu E berada dalam masalah Dimana ia seperti mendapatkan sebuah serangan dari orang misterius Lalu tubuhnya dibawa terbang ke atas Dan film pun bersambung